Karena engkau dan firmanmu adalah sama Terima kasih Tuhan Ajari kami Tuhan untuk duduk diam dan dengarkan Tuhan Biarlah setiap tangan hati kami menjadi tangan yang sudut Dan biarlah setiap bedi firman Tuhan itu boleh tertanau Berangkar dan bertumbuh bahkan berdua berkali-kali Ipat Tuhan dalam hidupan kami Jadikan kami pelaku firmanmu Tuhan bukan hanya pendengar firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Wow luar biasa ya pada pagi hari ini Kita boleh melihat ada wajah-wajah yang suka cita Semuanya bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini Apapun yang terjadi di luar sana Apapun yang terjadi mungkin kita punya masalah pribadi Lepas pribadi di tempat ini Tidak pernah ada satupun manusia yang tidak pernah punya masalah Kalau ada boleh angkat tangannya di tempat ini Saya rasa tidak ada yang bisa angkat tangannya Karena saya pun yang menyampaikan firman di tempat ini Pasti ada masalah juga di kehidupan saya Tapi kita mengucap syukur bahwa Kalau memang kita boleh ada Itu pasti karena kemurahan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita Dan kita mampu untuk berjalan Kita boleh melewati masalah demi masalah Itu semua karena Tuhan berikan kita kekuatan Jadi pada pagi hari ini Sebenarnya saya mau hanya menyampaikan kesimpulan Dari beberapa minggu ini saya Diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan Dalam ibadah tengah minggu Ada dua kali dalam ibadah tengah minggu Kalau bapak ibu saudara sekalian ingin melihat Itu ada di youtube channel kita Yaitu di rock.malaysia Rock.malaysia Bapak ibu boleh melihat disana Semua cuplikan kotbah kita sepanjang dari Mulai dari tahun lalu itu ada disitu Jadi kalau bapak ibu saudara sekalian ingin mendengarkan Semuanya ada di tempat itu Nah jadi sedikit ulasan saja Mungkin boleh ditampilkan ke slide Nanti saya yang akan kontrol dari sini Terima kasih Jenny Nah jadi Dalam dua kali ibadah tengah minggu Saya telah menyampaikan dua ayat yang sebenarnya Benar-benar Tuhan itu sedang ngomong ke saya Melalui dua ayat itu Tuhan sedang tekankan dalam kehidupan saya Beberapa minggu belakangan ini Yaitu tentang surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius Nah jadi kalau saya mau sedikit sharing Tentang apa yang Tentang ketika saya Sedang Sedang apa namanya Persiapan untuk Firman Untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Itu sebenarnya gini Seperti biasanya Saya pasti akan tanya Tuhan dulu Dari udah beberapa hari Beberapa hari bahkan kadang dari minggu-minggu yang lalu Oh iya saya ada kotbah minggu depan Tuhan Tuhan mau sampaikan apa Tuhan Tuhan mau sampaikan apa Selalu setiap hari saya tanya gitu Kalau Tuhan belum jawab Ya saya belum cari gitu Tapi tetap Firman Tuhan Kita kan akan Kita baca renungan setiap hari ya Kita baca apa namanya Ayat Alkitab setahun ya Bacaan setahun kita juga Dari situ saya belajar banyak hal Banyak hal Tapi Saya lihat Ketika saya baca Bukan ini yang Tuhan mau sampaikan gitu Kepada jemaat Jemaat Tuhan Bukan Bukan Terus saya Terus saya Ini Terus saya tanyakan kepada Tuhan Dan Jujur Saya juga sudah baca literatur-literaturnya gitu Tentang Karena kalau di Rock Rock Ministry Bukan Malaysia saja Tapi di Rock Ministry secara global Itu kita sudah ada buku tuntunan Setahun Untuk apa saja yang kita mau khotbahkan gitu Sepanjang setahun Jadi Kita hanya Ikut saja tuntunan itu Dan Dan Nah tapi Ketika saya baca juga Hati saya belum Apa Kayak Roh Kudus belum bilang Ini gitu loh Bukan ini gitu Dan Sampailah kepada Kemarin sore gitu Kemarin sore Biasanya saya kalau hari Sabtu Belum dapat bahan itu Sudah cemas Mami dan semuanya yang ada disini Jujur sudah cemas gitu Ini besok loh Tuhan Ini besok loh Tapi kok Apa namanya Kok Tuhan belum kasih gitu Kok Tuhan belum sampaikan Apa yang Tuhan mau sampaikan gitu Dan Tapi Kemarin sore itu setelah pulang latihan dari gereja Saya sama Kofan Noel gitu Saya pulang Dan Masih tenang gitu Masih tenang aja gitu Kok kayak Apa ini Tuhan maksudnya gitu Kok masih tenang-tenang aja Yaudah Tapi saya ikut aja gitu Tenang Saya baca-baca lagi semua Dan Apa namanya Dan Bahkan Siang ke sore itu Saya sempat tidur siang gitu Sempat tidur siang dimana Belum Belum ada sama sekali bahan gitu Belum ada sama sekali bahan Tapi sempat tidur siang juga Dan akhirnya setelah Selesai tidur siang gitu Gak tau kenapa Ada perasaan dalam hati gitu Ya mungkin Saya percaya itu Roh Kudus yang tuntun Roh Kudus bilang Noventi buka Youtube Buka Youtube Kamu Coba cari-cari aja Khotbah disitu Oke yaudah Saya coba cari khotbah disitu Dan Channel pertama atau Youtube Tontonan pertama saya Itu Ada satu khotbah dimana Memang saya sering sekali Melihat Melihat beliau ya Jonathan Patiasina Kak Jo Kalau saya panggil gitu Mungkin ada beberapa Dari Bapak Ibu Saudara disini Yang Kenal sama orang ini Sama Bapak ini Kak Jo ini Dan Apa yang dia sampaikan itu Sama dengan apa yang saya sampaikan Di dua minggu Belakangan ini Nah jadi Disitu Hati saya langsung Tenang gitu Sepertinya Tuhan Bilang Sampaikan ini Kamu belum selesai Dengan apa yang kamu Sampaikan di ibadah Tengah minggu Dua ibadah Tengah minggu itu Kamu belum selesai Untuk menyampaikan itu Nah Oke Katanya Multimedia bilang ada error Jadi Kita tunggu dulu Gak apa-apa Nah sampai Ya itu dia Dan saya yakin Bukan kebetulan juga Saya diberi nama rohani itu Timotius ya Karena kita juga akan belajar Dari Timotius Dari surat Paulus Kepada Timotius Di tempat ini Nah Apa namanya Pertama Di Satu Februari Kalau gak salah Di ibadah tengah minggu pertama Di bulan Februari Itu saya berbicara tentang Dua Timotius Tiga Ayat 16 dan 17 Sepertinya PC-nya Lagi di restart Laptopnya lagi di restart Ininya gak bisa Oke Udah Oke Thank you Jadi Pada Ya next Coba Boleh coba mungkin Dikeluarkan dulu Dari powerpoint Habis itu Nanti dimasukkan lagi Tapi gak apa-apa Ya saya Kita Membuka Dari Dari Dua Timotius Tiga Ayat 16 dan 17 Dari Dua Timotius Tiga Ayat 16 dan 17 Nah Disitu dikatakan Adalah Segala Oke Ternyata sudah ada Semoga bisa ya Oh ya bisa Oke Sudah bisa Nah Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam Kebenaran Dengan demikian Tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Nah disini kita belajar empat hal Waktu itu kita belajar empat hal Yaitu pertama adalah Firman Allah Bermanfaat untuk Mengajar Dan yang kedua Firman Allah Bermanfaat untuk Menyatakan kesalahan Nomor tiga Yang kita pelajari pada saat itu Adalah Firman Allah Bermanfaat untuk Memperbaiki kelakuan Dan yang keempat adalah Firman Allah Bermanfaat untuk Mendidik orang dalam Kebenaran Itu yang kita pelajari Dan yang nextnya Adalah kita juga belajar Tentang Dua Timotius Empat Ya Dua Timotius Empat Dua dan tiga Mungkin kita bisa Baca bersama-sama Semoga ini Tidak terlalu kecil ya Dua tiga Berita Tama firman Siap Setia Baik Atau tidak Baik Waktunya Nyatakanlah Apa yang Salah Tegurlah Dan Hasehatilah Dengan segala Kesabaran Dan pengajaran Karena akan Datang Waktunya Orang Tidak dapat Lagi Menerima Ajaran Sehat Tetapi Mereka Kita akan Mengumpulkan Guru-guru Menurut Tendaknya Untuk Memuaskan Keinginan Telinganya Wow Ini Saya yakin Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius Ini sudah terjadi Pada zaman ini ya Jadi Banyak sekali Kita temukan Di luar sana Bahwa Ya mungkin Orang Kristen Hanya Mau mendengar Yang baik-baik Hanya Mau mendengar Yang sesuai Sama apa yang mereka Inginkan Atau yang sesuai Sama yang mereka Perlukan Waktu itu Kita belajar Disini tentang Nyatakan firman Tuhan baik Atau tidak baik Waktunya Jadi Ketika kita Dimanapun kita Ditempatkan Tuhan Saat ini Mungkin di tempat Kita bekerja Atau di tempat Kita Di tempat Kita kuliah Ya Dimanapun kita Tempat kita Berbisnis juga Well Saya mau katakan Nyatakan firman Tuhan Tidak selalu berbicara Tentang kamu Harus ngomong Kayak gini Hei kamu Jangan mencuri Jangan bersinap Jangan ucapkan Saksimus Tentang sesama manusia Oh enggak Enggak kayak gitu Tapi Gini Lakukan Firman Tuhan itu Dalam kehidupanmu Jadikan dirimu Sebagai suratan terbuka Yang artinya Orang lain bisa melihat Kristus hidup enggak Firman Tuhan itu hidup enggak Kalau sekarang Kalau sekarang Kamu hanya Kita yang di tempat ini Kita hanya mendengarkan Firman Tuhan Tapi firman Tuhan itu Setelah itu Ketika kita keluar gereja Tidak kita lakukan Firman itu hidup atau mati Mati ya sodara-sodara Mati Kita mau firman itu hidup atau mati Tuhan jelas mau firman itu hidup Tapi sekarang kembali kepada kita Hidup enggak Kita mau hidup kan enggak Atau kita mau biasa aja Kalau kita biasa aja Well firman itu mati Yang kedua Waktu itu kita belajar adalah Tentang menyatakan firman Tuhan Apa itu menyatakan firman Tuhan Firman Tuhan adalah kebenaran Dan lawan dari kebenaran adalah kesalahan Seperti tadi Kalau di ayatnya tertulis bahwa Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan asatilah Dengan segala kesabaran dan pengajaran Nah jadi Ketika kita menyatakan kebenaran Secara otomatis kita juga akan menyatakan Lawan dari kebenaran itu Yaitu kesalahan Kita akan menyatakan kesalahan itu Itu sebabnya firman Tuhan juga bermanfaat Untuk menyatakan kesalahan Supaya apa? Bukan supaya kita mempermalukan orang yang berbuat salah No Bukan Jadi ketika kita menyatakan kesalahan Kita menegur seseorang Supaya apa? Supaya mereka mengerti bahwa itu adalah salah Dan ketika mereka mengerti itu salah Mereka bisa berbalik Mereka bisa bertobat Kalau Sebab di luar sana Saya berkata di luar sana Masih banyak orang yang tidak mengerti bahwa Apa yang mereka lakukan itu salah Kemungkinan banyak sekali Untuk Mereka melakukan seperti ini Karena dunia melakukan hal yang sama Contoh mungkin Kalau kita sudah ngomong soal Apa namanya Instansi pemerintah Pasti banyak sekali dong Yang namanya Amplok Di bawah meja Amplok di bawah meja Supaya lancar Bisnisnya Supaya lancar Apa yang surat-surat yang mau diiniin Apakah seperti itu Itu Benar Saya rasa tidak Tapi Dunia menganggapnya Wah itu proses yang harus Dipakai Ya kan Proses yang harus dijalani Yang padahal di dalam firman Tuhan Bukan seperti itu caranya Itu bukan kebenaran Kadang ada orang bilang Ah udahlah Memang seperti itu dunia Lakukan aja Sogol sana Sogol sini Sogol sana Sogol sini Mereka tidak tahu Kalau itu salah Ketika kita menyatakan Sudahlah Tidak usah Pakai seperti itu Lakukan aja Dengan jalan yang biasa Well Saya tidak katakan Saya tidak pernah melakukan hal-hal Seperti itu Dan yang paling sering terjadi Mungkin Ada dari antara Bapak ibu saudara sekalian Di tempat ini Pernah nih Ngurus ini Sim Surat izin mengemudi Nah itu Terjadi sama saya Di tahun yang lalu Memang Apa namanya Polisi itu Kalau di Indonesia itu Mengada-ngada gitu Mengada-ngada dalam arti Wah Susah sekali Susah sekali Apa namanya Kalau kita mau pakai Jalur yang benar Memang susah sekali Dan akhirnya Jujur saya Ini pengakuan dosa Ini pengakuan dosa saya Karena saya sudah Kayak terdesak sekali Sudah mau balik ke Malaysia Sedangkan sim saya sudah mati Saya harus perban Itu saya tidak bisa perpanjang sim Karena sudah mati Jadi harus buat baru Harus buat baru Dan saya sudah coba pakai jalur benar Tapi Tidak bisa Saya gagal Bayangkan untuk sim A Yang pertama itu Ujian pertama itu Zigzag maju Habis itu ada juga ujiannya Untuk zigzag mundur Kayak gitu Ya ampun Untuk apa zigzag mundur Memang kepakai Waktu kita Ini di jalan Enggak Zigzag mundur untuk apa Jadi Apa namanya Saya mau katakan Yang mungkin mereka Memang sengaja Membuatnya sangat susah Sehingga Akhirnya Orang banyak yang nyerah Dan pakai jalur Kedua gitu Dan memang Saya harus akui Seperti yang tadi Saya katakan Pengakuan dosa saya Saya pakai jalur kedua Akhirnya Karena apa? Karena memang Saya sudah kepepet sekali Kepepet sekali Waktu itu sudah mau Balik ke sini Saya tidak punya waktu lagi Nah kalau pakai jalur kedua Besok langsung jadi Gitu Itu bedanya Itu Itu birokrasi di Indonesia Ya kita berdoa Untuk bangsa kita Supaya hal-hal seperti ini Tidak terjadi lagi Kedepannya Saya percaya Bisa ada perubahan Pasti bisa perubahan Pasti bisa ada perubahan Di Indonesia Amin Nah jadi sekali lagi Gini Supaya Kita menyatakan Kesalahan Seseorang Itu bukan untuk Kita mempermalukan Orangnya Ya Bukan untuk Mempermalukan orangnya Tapi Supaya mereka Mengerti bahwa Mereka Bukan sedang melakukan Kebenaran Tapi Kesalahan Dan itu Dapat menuntun mereka Dan ketika kita Menyatakan kesalahan itu Kita bisa menuntun mereka Kepada kebenaran Ya Ketika mereka Sudah mengerti Kesalahan Nah Jadi Pada hari ini Benarnya saya hanya akan Menyampaikan dua poin Aja Dan saya berharap Dua poin ini Tidak terlalu panjang Ya Tidak terlalu panjang Dan Dan mudah Untuk dimengerti juga Yang pertama Poin pertama saya Yaitu adalah Sikap kita terhadap Firman Tuhan itu Adalah sikap kita terhadap Tuhan sendiri Oke Sikap kita terhadap Firman Tuhan itu adalah Sikap kita kepada Tuhan itu sendiri Poin pertama kita perlu Mengerti Kalau kita Punya sikap yang salah Terhadap firman Tuhan Artinya kita juga punya Sikap yang salah kepada Tuhan Tidak ada double standard Tidak ada artinya Kalau misalnya Kita bisa untuk Menghargai hadiran Tuhan Artinya kita juga Harusnya bisa untuk Menghargai firman Tuhan Berapa banyak Di antara kita Di tempat ini Yang mungkin Ketika kita Membaca firman Tuhan Kita malas-malasan Berapa banyak Berapa banyak Di tempat ini Yang mungkin kita Bukan mendahulukan Membaca firman Tuhan Kita tidak menyempatkan Waktu Kita bukan memberikan Waktu Tapi menyisakan Waktu Seperti yang saya Sudah sering Katakan Berkali-kali Beda antara Menyisakan Dan memberi Bahkan beda lagi Antara memberi Dan mengorbankan Ada tiga tahapan Yang berbeda Kita ada di tahapan Mana Hal ini Juga Sama seperti Apa yang Mungkin Kita yang bekerja Atau kita yang berbisnis Kita yang punya usaha Di luar Kita pasti punya Gimana ya Waktu kita kurang Waktu kita kurang Atau mungkin kita ngerasa Kita kurang waktu Tapi saya Tapi saya rasa gini loh Satu hari Setiap kita di tempat ini Kita dikasih waktu berapa Satu hari 24 jam Dan dalam 24 jam Saya percaya Kalau kita benar-benar Memberikan Memberikan Sedikit Bukan sedikit Tapi kita benar-benar Penempatkan waktu Untuk kita bisa Baca firman Baca renungan Saya yakin bisa Gak mungkin gak bisa Di sini yang Yang kerja Biasanya Di Malaysia Saya tahu Kalau ada orang Sif-sifan gitu Pun Pasti maksimal 12 jam Tidak ada yang Kerja Sampai 20 jam Satu hari Dan 4 jam istirahat Saya yakin Tidak ada Dikatakan Di Yohanes 1 Ayat 1 Pada mulanya Adalah Firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Adalah Allah Jadi Saya mau katakan Kalau Saudara memiliki Sikap Atau attitude Yang berbeda Terhadap Firman Tuhan Dan kepada Tuhan Itu artinya Saudara tidak mengenal Tuhan Dengan benar Kalau Attitude Sikap Kita Sikap Saudara-saudara Sekalian Terhadap Firman Terhadap Firman Tuhan Dan terhadap Tuhan itu Berbeda Berarti Kita gak kenal Sama Tuhan Kita gak kenal Firman Tuhan Padahal Tuhan sendiri Jelas ngomong Bahwa apa Pada mulanya Adalah Firman Ya Firman itu adalah Allah itu sendiri Yang artinya Sebenarnya Tidak boleh Ada double standard Dan kita perlu Mengerti Apa yang kita Apa yang kita Attitude kita Sikap kita Terhadap Firman Tuhan Itulah Sikap kita Kepada Tuhan Kalau kita gak pernah Bisa menghargai Firman Tuhan Berarti sebenarnya Kita gak bisa Menghargai Tuhan juga Jadi jangan pernah Bilang Saya menghargai Tuhan Tapi saya gak pernah Baca firman Tanda tanya besar Tanda tanya besar Saya menghormati Tuhan Saya mengasihi Tuhan Tapi saya tidak pernah Melakukan firman Tuhan Tanda tanya besar Tanda tanya besar Untuk kita semua Well Saya mau katakan gini Kalau kita Kalau kita Mengerti Kebenaran Mungkin kita akan Ngerasa risih Kita akan Ngerasa risih Kalau Kenapa sih Seperti ini Kenapa sih Seperti ini Tapi saya mau katakan gini Well Nanti Nanti akan ada Di poin-poin Berikutnya Mungkin saya akan Sampaikan nanti Hanya saya mau Katakan bahwa Jangan sampai kita Memilih-milih juga Terhadap firman Tuhan Nah memilih-milih Firman Tuhan ini Kayak gini Nah itu Makanya Tadi saya katakan Sikap kita Tidak boleh berbeda Sikap kita terhadap Firman Tuhan Dan kepada Tuhan Itu sama harus Kalau ada perbedaan Kita gak mengerti Tuhan Kita gak kenal Tuhan Jadi gini Jangan kita memilih-milih Firman Tuhan Kalau firman Tuhan Yang enak didengar Atau tentang Tuhan yang mengasihi Kita mau terima itu Tapi kalau tentang Tuhan yang adil Tuhan yang berdaulat Tuhan yang Raja nasa alam semesta Tuhan yang menghukum Menghukum gitu Misalnya Apa namanya Tuhan hakim yang adil Dia pasti akan Memberikan hadiah Atau memberikan reward Kepada kita yang menang Dan kepada Yang sudah kalah Ada kekekalan Hukuman yang kekal Kepada mereka Jadi saya mau katakan gini Ada keadilan Ketika kita berbicara Tentang Tuhan itu adil Kebanyakan dari kita Akan langsung mundur Oh ternyata Tuhan Gini Enggak lah Aku gak mau denger yang ini Tuhan yang mendisiplinkan Umatnya Wow Tuhan yang mendisiplinkan Kalau Tuhan mendisiplinkan Itu berat itu Bagaimana Daud Diasa Menjadi seorang raja Kita bisa melihat Bagaimana Perjalanan kisah hidupnya dia Saya mau katakan Itu pribadinya Tuhan Jadi Waktu saya Nonton Youtube ya Waktu Kemarin gitu Pak Jo gitu kan Pas terjunatan Pak Tiasina tuh Ngomong kayak gini Kira-kira Kita analogikan Kita analogikan kayak gini Kalau kita milih-milih Kita pegang Alkitab Kita pegang Alkitab kita disini Terus kita pegang gunting disini Ya Kalau Kita lihat Allah adalah kasih Wah ini ayatnya aku suka nih Udah dibiarkan Tapi begitu Begitu dibilang Tuhan menghukum umatnya Oh langsung digunting Gunting Yang kita gak suka Ayat-ayat Alkitabnya Kita guntingin semua Kira-kira kalau kita Alkitab yang begitu tebalnya Akan jadi berapa halaman Sama kita Kalau kita Buat seperti itu Ayat-ayat Alkitab yang kita gak suka Kita guntingin semua Paling cuman disisa berapa 10 halaman mungkin 15 halaman Dari seribu lebih halaman Well Kita gak bisa seperti itu Karena firman Tuhan Adalah pribadinya Tuhan Kita gak bisa terima Hanya Tuhan itu kasih Kita gak bisa terima Hanya Tuhan itu baik Tuhan itu penyayang Tuhan itu maha pengampun No Itu kita harus terima Tapi juga Pribadi-pribadinya yang lain Tuhan itu Tuhan yang cemburu Tuhan tidak suka Kalau kita Menyembah halaman yang lain Tuhan tidak suka Kalau kita Punya baal-baal yang lain Baal-baal modern itu banyak Gitu Kita mau terima gak Tuhan itu cemburu Kita mau terima gak Kalau Tuhan itu bilang Hajarlah anakmu Selagi kamu melihat Kesempatan Kamu melihat gak Tuhan yang Tuhan yang disiplinnya Luar biasa Kalau kita Bacaan setahun kita Kalau bapak ibu saudara Mengikuti kan Saya percaya Semua yang ada di tempat ini Kita mengikuti Bacaan setahun kita Kita belajar beberapa Minggu yang Beberapa minggu Belakangan ini Tentang bagaimana Allah Memberitahukan Musa Tentang Gini loh Cara bikin kemah Tabernakal ya Tabernakal Moses Tabernakal Musa Bagaimana cara bikin Tabernakal Musa Tiangnya ada berapa Bagaimana ininya Harus pakai apa Semuanya dikasih Dengan detail Itu Waktu saya baca Ada di satu sisi Saya bilang gini Tuhan Engkau perfeksionis sekali ya Gitu Saya ngomong kayak gitu Tuhan Engkau perfeksionis sekali Gitu Semuanya harus kayak gini Tertata rapi Bahkan seperti yang tadi Pak Arifin katakan Untuk Untuk apa namanya Untuk baju imam Itu Ada 12 permata Bayangkan 12 permata Dan setiap Satu permata itu Harus diukir Nama dari Apa namanya Anak-anaknya Israel Nama anak-anaknya Israel Saya Saya gak ngerti Tapi saya yakin gini Permata itu kan Batu yang sangat Susah untuk di Apa namanya Diukir Dan di ini ya Gitu Paling Paling keras Gitu Dan bagaimana Cara ngukirnya Zaman itu Bukan zaman yang Udah ada laser Kayak hari ini Gitu ya Langsung gampang Tapi Tuhan Pasti kasih caranya Kalau Tuhan bilang Kamu harus Mukir namanya Pasti Tuhan kasih caranya Gimana cara Gimana cara kamu Ngukir Di permata itu Dan bayangkan Tuhan Ngomong itu Semua Detail Kalau kita baca Semuanya Itu jujur Jujur dalam hati saya Kalo saya baca Itu Aduh Kadang ngantuk Gitu ya Sama gitu Sama Semuanya gitu Tapi saya lihat Saya belajar bahwa Oh Tuhan Perfeksionis Kalau Tuhan aja Bisa bikin Tabernakal Musa Seperti itu Baiknya Apalagi kehidupan kita Gak usah Takut Gak usah ragu Ketika kita Menyerahkan diri kita Sama Tuhan Dan kita masih Dalam perut Ibu kita Tuhan yang menenun Tuhan yang menenun Kita keluar Sampai kita Nafas terakhir Itu semua Adalah kehidupannya Tuhan Tuhan tau Apa yang terjadi Kalo Tuhan Mengizinkan Segala sesuatu Yang terjadi Dalam kehidupan kita Saat ini Baik itu Tidak baik Baik itu baik Baik itu Tangisan Baik itu tertau Tuhan tau semuanya Dan kalo itu Diizinkan terjadi Artinya itu yang terbaik Itu yang selalu Pas terdaun katakan Berarti itu adalah Sesuatu hal yang terbaik Yang saat ini Tuhan lihat Supaya itu terjadi Dalam kehidupan kita Dan kalo kita selalu Ada dalam Baptisan api Dalam hari-hari ini Kita selalu dimurnikan Karena Tuhan ingin Semakin hari Kita semakin Selupa dengan Gambarannya Semakin selupa dengan Gambarannya Nah Segala alasan yang kita kasih Atau kita pakai Untuk membenarkan diri Kita dihadapan Tuhan Ketika kita sedang Ketika kita melakukan Kesalahan Tapi kan Tuhan Kayak gini Tuhan kayak gini Tapi kan Teman-temanku juga semuanya Melakukannya Masa aku gak berkelisi Coba balikan Coba balikan Apa namanya Setiap alasan-alasan itu Semua Ke kamu Kira-kira Kalo alasan itu Kamu pakai Kalo alasan itu Ditujukan kepada kamu Seperti apa Seperti apa Contoh nih misalnya Untuk baca firman Tuhan Ah tapi Tuhan Aileen aja gak baca firman Misalnya saya sama Aileen Kita di rumah gitu kan Ah istri saya aja Gak baca firman Tuhan Ngapain saya baca firman Contoh aja Tapi dia baca firman kok Maksud saya adalah gitu Tuhan Kok Tuhan Suruh saya harus Baca firman tiap hari Aileen aja gak baca kok Dia bilang dia udah pernah baca dulu Udah selesai Dia baca Dia gak mau baca lagi Lah Terus kenapa gitu Kita beralasan Untuk kita Apa ya Membenarkan diri kita Membenarkan diri kita Untuk kita tidak melakukan Perintah Tuhan Nah Ketika kita mencoba Untuk membenarkan diri kita Untuk tidak melakukan firman Tuhan Coba pakai alasan itu Balik ke kamu Kalo kamu digituin sama Tuhan Kira-kira Yaudah ya Yaudah deh Aku Apa namanya Aku gak jagain kamu ya Waktu kamu berjalanan ke gereja ya Nanti ya Aku Aku lagi males deh Misalnya Tuhan Ngomong kayak gitu Dan kecelakaan terjadi Apa Yang ada dalam hidup kita Kira-kira Jadi saya katakan gini Saya mau bilang Sama Tuhan Gak usah Gak usah Beralasan gitu Jangan cari Excuse Jangan cari Excuse Kalo sama Tuhan Apapun itu Memang berat Tapi Tuhan katakan Tidak mustahil Tuhan gak pernah bilang Kita akan melalui Sesuatu hal yang mudah Untuk dilalui Enggak Meskipun berat Tapi bukan mustahil Kita akan melakukan Perkara-perkara yang Hebat Perkara-perkara yang besar Jauh lebih besar Dari apa yang telah Tuhan Lakukan sebelumnya Ya Nah Jadi gini Orang Kristen yang sejati Itu mencari kebenaran Bukan pembenaran Ya Jangan kita cari Pembenaran diri Jangan kita mencari-cari Pembenaran diri kita sendiri Tapi kita cari Kebenaran firman Tuhan Orang Kristen yang sejati Itu mencari Kebenaran Bukan pembenaran Kita gak perlu Pembenaran diri sendiri Kita gak perlu Orang lain membenarkan kita Enggak Kebenaran itu Yang memerdekakan kita Kemerdekaan Kristus Itu yang akan Memerdekakan kita Dan saya percaya Kita gak perlu cari Pembenaran orang Gak perlu Kalau kamu punya konflik Kamu disalah mengerti Sama seseorang Sama orang lain Wah Gak usah Membenarkan diri sendiri Biarkan itu terjadi Kalau memang kamu benar Tuhan yang akan membelangmu Tuhan gak akan tinggal diam Tuhan gak tinggal diam Tuhan berperang untuk kamu Untuk kamu Untuk kamu Untuk kamu Untuk kamu semua Untuk saya juga Artinya gini Dimanapun kita Ditempatkan Tuhan saat ini Kalau memang Tuhan Sedang izinkan itu terjadi Terjadilah Dan Kalau mau minta pertolongan Jangan minta pertolongan manusia Teriak sama Tuhan Tuhan tolong aku Lihat teriakannya daun Di masmur Banyak sekali Waktu dia dikejar-kejar Waktu dia Waktu dia apa Pura-pura gila Di depan pintu gerbang Bayangkan Seorang raja Sampai pura-pura gila Itu gimana kira-kira Sedesperit apa dia Waktu itu Jadi ingat Orang Kristen yang sejati Mencari kebenaran Bukan pembenaran Poin yang kedua Pada pagi hari ini Adalah gini Hanya seorang yang dewasa rohani Yang dapat menerima Teguran Kenapa kita Beralih kepada Teguran seperti tadi Kita memang Ayat intinya Pada pagi hari ini Itu dari 2 Timotius 3 Ayat 16 dan 17 Dan 2 Timotius 4 Ayat 2 dan 3 Ya Jadi 2 ayat inti itu Itu sebabnya Saya sebutkan tentang Hanya seorang yang dewasa rohani Yang dapat menerima Teguran Kita buka dari Ibrani 5 Ayat 12 Sampai 14 Oke Sampai 14 Kita sama-sama membaca 2 3 Sebab sekalipun Kamu ditijau Dari sudut waktu Sudah seharusnya Menjadi pengajar Kamu masih perlu Lagi Diajarkan Asas-asas Pokok Dari kenyataan Allah Dan kamu masih Memerlukan susu Bukan makanan keras Sebab Siapa masih Memerlukan susu Ia tidak memahami Ajaran tentang kebenaran Sebab Ia adalah Anak kecil Amin Iya Jadi ini Juga Gimana ya Ini adalah Perkataan Paulus juga Dan dia katakan Gini Teguran Dan ini Yang saya mau katakan Bahwa Teguran Merupakan makanan yang keras Itu sebabnya Tidak semua orang Dapat menerima Teguran Teguran merupakan Makanan yang keras Saya mau katakan Tidak ada Teguran Tidak ada Yang artinya Teguran Bukan untuk Bukan Untuk Bayi-bayi rohani Biasanya Teguran itu Makanan keras Contoh saja Saya ngomong Gak ada Nana ya disini Oke Katia gitu Misalnya Kovanuel sama Cairian Waktu Katia Umur 6 bulan Dikasih daging babi Enggak Karena apa Enggak bisa Ngunyah Itu sederhana Bayi-bayi rohani Gak akan bisa Dikasih makanan keras Jadi Teguran Merupakan makanan Yang keras Itu sebabnya Tidak semua orang Dapat menerima Teguran Nah Dan Coba Ini ada beberapa Pertanyaan Introspeksi Saya coba Sediakan Berapa Tapi gak usah Dijawab dalam hati aja Gak usah dijawab Melalui musuh Gak usah dijawab Ke saya Enggak Ini cuman untuk Introspeksi saja Sebab saya juga Bertanya hal ini Kepada diri saya Yang pertama mungkin gini Kalau saya ditegur Apa reaksi saya? Kalau saya ditegur Apa reaksi saya? Coba Jawab dalam hati Pertanyaan kedua Kita naik level Asik Kalau saya ditegur Oleh pemimpin saya Apa reaksi saya? Saya menolak Saya tengking Dalam nama Tuhan Yesus Gitu Atau Saya lakukan Saya introspeksi diri Saya lakukan Apa? Saya melihat bahwa ini Kesalahan saya Dan saya melakukannya Yang ketiga Kita naik level lagi Kalau saya ditegur Oleh orang yang Lebih muda dari saya Nah Ini Ini berat Ini berat sepertinya Gitu Bahkan kepada saya sendiri Sedikit berat Gitu Kalau misalnya Adik saya sendiri Gitu Adik saya Beda umurnya sama saya Tuh Sembilan tahun Sama sepuluh tahun Eh Sembilan sama sebelas Iyalah sekitar segituan Dan kalau tiba-tiba Mereka negur saya Tentang sesuatu hal Kan kayak Wah Ego kita main dong Gitu Saya lebih tua loh Dari kamu Saya sepuluh tahun Lebih tua loh Dari kamu Lebih banyak makan Garam kehidupan Daripada kamu Kamu masih Ibaratnya apa Kamu masih Bocah ingusan Gitu kan Kita sering ngomong Kayak gitu Kamu masih anak ingusan aja Udah So-soan Negur Dan yang keempat Kalau saya ditegur oleh orang Yang saya tidak sukai Apa reaksi saya Wow Ini nih Ini beran Ini beran Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana Dan sebenarnya Kalau kita mau lihat Saya cuma mau lihat Eh saya Kita Hanya perlu melihat Kalau kita ditegur Secara biasa Reaksi kita seperti apa Kalau kita ditegurnya Sama pemimpin Reaksi kita apa Kalau kita ditegurnya Sama orang yang lebih muda Dari kita Reaksi kita seperti apa Dan kalau terakhir Kalau kita ditegur Sama orang yang tidak Kita sukai Reaksi kita seperti apa Misalnya Contoh Saya Apa namanya Saya tidak suka sama Mami Un Contoh aja Ini contoh Bukan sebenarnya Saya sayang sekali sama Mami Un Mami Un ini Seperti Ya saya Kenapa saya katakan Mami Karena memang seperti Mami saya Mama saya ada di Indonesia Tapi disini Mami saya ada dua disini Ada Mami Lydia Mami Un Wah Mereka pribadi yang luar biasa Untuk kami ya Gitu dah Jadi Misalnya nih saya tidak suka Sama Mami Un Tiba-tiba Mami Un tegur No healthy Kamu kalau Itu gak usah Apa namanya Gak usah lari sana Lari sini Lari sana Lari sini Pusing Mami Misalnya kayak gitu ya Misalnya kayak gitu Nah Dan Karena saya gak suka sama Mami Un Kok Mami Un ini ngapain sih Negur-negur saya Kayak gitu Biasanya kan kita Kita Egonya kita main ya Egonya kita main Kalau kita ditegur Apalagi sama orang yang kita gak suka gitu misalnya Pasti ego kita main Ngapain nih negur-negur saya Ih Ngapain sih Gitu lah Kira-kira kan kayak gitu Atau malah Atau malah kadang Kita sering Lebih sengajain lagi Oh saya ditegur Suntuk gak bolak-balik Saya makin bolak-balik ini disini Saya makin bolak-balik disini Kayak gitu kan Biasanya tuh seringnya kayak gitu Ego manusia Ego manusia Nah Jadi Saya perlu katakan Bahwa Well Teguran itu penting Teguran itu penting Teguran firman Tuhan itu penting bagi kehidupan kita Ya Sebab firman Tuhan yang menegur Itu sebenarnya sedang menyerang ego kita Perhatikan disini Saya garis bawahi dan saya bol disini Egonya kita Sebab firman Tuhan yang menegur itu sebenarnya menyerang egomu Dan kalau egomu bereaksi salah Egomu bereaksi salah Jangan-jangan kamu tidak bertumbuh Jangan-jangan yang bertahta di hatimu bukan Yesus Cuma egomu Perhatikan baik-baik Ketika kita sedang ditegur Ketika firman Tuhan itu sedang menegur kita Ya Yang lagi diserang itu egonya kita Yang lagi diserang itu egonya kita Bukan pribadinya kita yang diserang Tuhan Bukan pribadinya kita yang sedang diserang Sama teguran firman Tuhan Tapi egonya kita yang lagi diserang Nah sekarang Apakah ego kita Bereaksi dengan salah atau benar Itu kembali kepada kita Kita terima teguran itu Dan melakukannya Atau kita tidak terima nih Ketika kita ditegur Makanya Eh kalau ego kita Bereaksi salah Jangan-jangan kita itu lagi Kita itu sebenarnya tidak bertumbuh Dan jangan-jangan Yang bertahta di dalam hati kita Itu bukan Tuhan Yesus Yang bertahta di hati kita Cuma egonya kita Karena apa? Sekali lagi yang diserang itu egonya kita Jadi coba renungkan Ketika kita ditegur Kita bukan lagi diserang Egonya kita yang diserang Ya Egonya kita yang diserang Jadi berhati-hatilah gitu Nah Jadi Kalau kita mau berubah Kalau kita mau berubah Kita harus terima teguran Jika kita mau berubah Kita harus terima teguran Apa jadinya Kalau kamu tidak pernah ditegur? Ini pertanyaan Apa jadinya Kalau kamu Tidak pernah ditegur? Yang terjadi Adalah dia akan berbuat Segala sesuatu Tanpa perhitungan Amsal 15 ayat 22 Mengatakan gini Saya tidak taruh disini memang Rancangan gagal Kalau tidak ada Pertimbangan Tetapi terlaksana Kalau penasehat Banyak Amsal 24 ayat 6 Juga mengatakan gini Karena Hanya dengan perencanaan Engkau dapat berperang Dan kemenangan tergantung Pada penasehat yang Banyak Kemenangan tergantung kepada penasehat yang banyak Yang artinya teguran Itu penting Kalau kita mau bertumbuh Kalau kita mau bertumbuh Terima teguran Terima teguran Terima ajaran sehat Ya Hari-hari ini Prinsipal kita biar juga sudah sangat jarang dipakai Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalnya nih Bapak ibu saudara sekalian Punya teman yang selalu memuji-muji Gitu Gak pernah menegur Coba pertanyakan Karena Amsal juga berkata apa Amsal 27 ayat 6 Katakan Seorang kawan memukul dengan maksud baik Ya Seorang kawan memukul dengan maksud baik Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Artinya kalau ada kawanmu nih Ada kawan Kamu punya teman gitu Yang Oh Apa namanya Kamu bikin apa aja semuanya langsung Oke setuju Mau melakukan sesuatu yang baik Oke setuju Mau melakukan sesuatu yang tidak baik Oke setuju Oke setuju Semuanya wah hebat Gitu Pertanyakan Pertanyakan Kawan atau lawan? Kawan atau lawan? Oke Nah Jadi Sekali Apa Jadi penting sekali Penting sekali Kita menerima teguran Kalau kita mau berubah Kalau kita mau bertumbuh Ya Saudara-saudara sekalian Oke Ini sudah masuk kepada poin terakhir Sebenarnya Saya sudah tinggal memberikan kesimpulan Jadi kesimpulan yang pertama Adalah sikap kita terhadap firman Tuhan Adalah sikap kita terhadap Tuhan itu sendiri Jadi kalau misalnya Kita menolak teguran firman Tuhan Kita bukan sedang menolak orang yang menegur kita Tapi kita sedang menolak Tuhan itu sendiri Kalau kita tidak menerima Kalau kita menolak teguran firman Tuhan Kita bukan sedang menolak orang yang menegur kita Tapi kita sedang menolak pribadi Tuhan itu sendiri Yang ketiga Saya mau katakan belajar menyukai ajaran sehat Karena sudah datang waktunya Sudah datang waktunya saat ini Sudah datang waktunya bahwa Orang hanya akan mendengar Mau mendengar sesuatu yang enak di telinganya Mengenyangkan telinganya dengan sesuatu hal yang enak Sedangkan kalau teguran ah gak mau Saya mau tutup telinga kalau itu soal teguran No, jangan seperti itu Dan yang terakhir saya mau katakan Ajaran sehat itu mengganggu rasa nyaman Mengganggu zona nyaman Dan mengusik ego sang pendengar Penting untuk kita mengerti Ini adalah Ajaran sehat itu mengganggu rasa nyaman kita Ajaran sehat itu akan mengganggu rasa nyaman kita Karena dunia saat ini sedang tidak sehat Dunia di luar kita itu enggak sehat Dan itu sebabnya kalau ada ajaran sehat Itu akan mengganggu rasa nyaman kita Karena kita sudah terbiasa sama dunia ini Jadi kalau Kalau tiba-tiba Oh bukan tiba-tiba Maksud saya gini Sering gak bapak ibu saudara sekalian Ngerasa seperti ini Kalau misalnya ada orang yang Kodbah disini Enggak peduli siapapun Pastor Eduard Pastor Daun maksudnya Pastor Daun Saya Terus siapapun yang ada disini Tiba-tiba kita di Apa namanya Tiba-tiba waktu kita mendengarkan firman Tiba-tiba Pernah gak tiba-tiba ngerasa kayak gitu Rasa tiba-tiba usut Tiba-tiba langsung Kayak serasa ditampar gitu Well Itu bukan karena firman Tuhan itu Dikhususkan untuk Apa namanya Misalnya Pastor Eduard gitu Pastor Daun gitu Bukan untuk dikhususkan Oh ini untuk Aileen ini Aku mau nyerang Aileen ini Enggak Gak kayak gitu Firman Tuhan siapapun yang buat Kita gak Apa namanya Saya percaya Saya percaya setiap orang yang membuatnya Bukan untuk dibuat Untuk disat Untuk menyerang orang gitu Bahkan saya pun Ketika saya menyampaikan firman Ketika saya sedang Sedang apa namanya Sedang persiapan Untuk ini gitu Sedang sermon gitu Saya melihat Saya minta sama Tuhan gini Tuhan Apa yang keluar dari mulut saya Saya gak mau itu adalah perkataan saya Kalau itu perkataan saya Mending saya gak ngomong Mending saya Mending saya bilang gini Mending saya bilang multimedia Ayo kita sama-sama buka Masmur 119 Wah itu panjang tuh ya 176 ayat ya Masmur 119 Tapi kita baca bergantian aja gitu Kalau kita baca bergantian kan Agak lama Setengah jam bisa habis Soapku tuh Bisa aja loh Seperti itu Daripada Daripada saya ngomong Cuma perkataan saya Yang keluar gitu Lebih baik Saya minta Untuk kita sama-sama Baca firman Baca firman Tuhan Bersama-sama gitu Saya ngomong sama Tuhan Lebih baik Tuhan Seperti itu Daripada Saya ngomong disini Saya ngoceh Itu firman novelty Bukan firman Tuhan Saya gak mau Seperti itu Saya bilang Tuhan Kasih saya hikmat Kasih saya kebijaksanaan Kasih Aku isi hatimu Kasih hambamu ini Isi hatimu Supaya aku Boleh mengerti Apa yang aku Aku sampaikan Dan ketika Tuhan Memberikan hikmat Kita gak pernah mengerti Hikmat itu Firman Tuhan yang Ini Firman Tuhan yang disampaikan Tiba-tiba Nusuk hati kita Wah ini Firman Tuhan kok Dapet banget Bentuk aku Astaga Aku lagi Aku lagi Aku lagi ketampar Sama firman Tuhan Saya mau katakan Tuhan mengerti Isi hati kita semua Tanpa saya melihat pun Misalnya saya gak melihat Orang-orang yang ada Di tempat ini Saya tutup mata Sambil saya firman Tuhan Tuhan yang berbicara Tuhan yang berbicara Roh kudus yang akan berbicara Di hati kita semua Yang ada di tempat ini Jadi ini kesimpulan Kita pada pagi hari ini Ada empat Yang perlu kita benar-benar melihat Bahwa sikap kita terhadap Firman Tuhan Padahal sikap kita terhadap Tuhan itu sendiri Yang artinya Kalau kita menolak Teguran firman Tuhan Teguran firman Tuhan Kita bukan sedang menolak Orang yang menegur kita Kita menolak Tuhan Ya Belajar menyukai Ajaran sehat Karena ajaran sehat Juga mengganggu Rasa nyaman Dan Mengusik Ego Sang pendengar Ingat ketika Teguran disampaikan Bukan kita yang diserang Tapi egonya kita yang diserang Kalau kita bereaksi salah Nah berarti Egonya kita masih main Berarti bukan Bukan Tuhan Yesus yang bertahta nih Bukan Tuhan Yesus yang bertahta Masih ego kita yang bertahta Oke Siapapun kita di tempat ini Termasuk saya yang menyampaikan Mari kita belajar Mari sama-sama kita belajar Tuhan Yesus Pemberganti kita semua Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami mengucap syukur Untuk Pagi hari ini Tuhan Engkau sungguh baik Tuhan Firmanmu nyata Firman menegur Setiap daripada kami Di tempat ini Dan sekali lagi Tuhan Hambamu ingin Tuhan Hambamu rindu Bahwa setiap firman Tuhan Yang telah tersampaikan Itu hidup dalam Hidupan kami Hambamu rindu Bahwa Tuhan Engkau yang memberikan Pertumbuhan Untuk setiap benih-benih Firman yang tertanam ini Tuhan Yesus Hambamu telah selesai Menyampaikan firmanmu Tuhan Tapi roh kudus Engkau tetap terus Berbicara dalam hati kami Masing-masing Kau gak pernah meninggalkan kami Roh kudus Kami gak perlu Mengundang kau datang Karena engkau Ada di setiap hati kami Engkau yang akan terus Berjalan bersama-sama Dengan kami 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 di dalammu Dan engkau di dalam kami Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih